Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Abdul Hakim. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan dan membagikan kisah nyata. Jika ada kesamaan toko hanyalah kebetulan semata dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga dengan mendengarkan kisah ini, kita akan lebih bisa memetik hikmah dari cerita ini dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Langsung kita mulai ke ceritanya. Pagi itu, Bayu berangkat melaut seperti biasa. Kapal kayunya yang kecil tampak ringkih di tengah ombak lautan yang bergelombang. Ia menggulung jaring, berharap bisa membawa pulang cukup banyak ikan untuk dijual di pasar. Angin laut menyapu wajahnya, tetapi Bayu tetap fokus pada pekerjaannya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi terutama untuk ibunya yang sedang sakit. Setiap hari, ia berjuang untuk menghasilkan uang demi bisa merawat sang ibu yang semakin lemah dari hari ke hari. Ibu Bayu adalah seorang wanita tua yang semakin hari semakin sakit. Sejak suaminya meninggal, ibu Bayu hidup bergantung sepenuhnya pada anak semata wayangnya itu. Tubuhnya yang rentah hanya mampu terbaring di atas ranjang kayu yang sederhana. Bayu sudah lama ingin membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik, tetapi penghasilan dari menjual ikan tidak cukup untuk membayar biaya pengobatan yang mahal. Rumah mereka di desa nelayan kecil itu hanya sebuah bangunan kayu sederhana. Atapnya bocor saat hujan, dan dindingnya mulai lapuk dimakan usia. Namun, meski hidup serba kekurangan, Bayu adalah pemuda yang baik hati dan penuh kasih sayang. Tanggung jawab terhadap ibunya adalah hal yang paling utama baginya. Meski sering lelah dan putus asa, Bayu tak pernah menunjukkan keletihannya di hadapan sang ibu. Setiap hari, ia merawat ibunya dengan senyum. Meski di dalam hatinya, ada kegelisahan yang mendalam, bagaimana jika kondisi ibunya semakin memburuk dan ia tidak bisa melakukan apa-apa. Suatu hari, setelah menjual ikan di pasar, Bayu bertemu dengan Pak Herman, tetangga yang sering pergi bekerja ke kota. Pak Herman menceritakan sesuatu yang membuat Bayu termenung. Bayu, aku dengar ada seorang wanita tua kaya di kota. Namanya Nyonya Anissa. Dia hidup sendirian di rumah besar, tanpa suami, tanpa anak. Aku dengar dia sedang mencari seseorang untuk menemaninya di sisa hidupnya. Mungkin ini bisa menjadi kesempatanmu. Bayu terdiam. Menikah dengan seorang wanita tua kaya? Pikiran itu terasa aneh, tetapi bayangan tentang bagaimana kehidupan ibunya bisa berubah dengan uang itu membuat Bayu tak bisa mengabaikan tawaran tersebut. Tawaran itu mungkin adalah harapan terakhirnya, jalan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibunya. Malam itu, Bayu duduk di depan rumahnya, memandangi bintang-bintang di langit yang gelap. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan ibunya. Esok harinya, dengan hati yang berat, Bayu memutuskan untuk pergi ke kota. Perjalanan ke kota bagi Bayu adalah sesuatu yang asing. Bus tua yang berderak-derak, penuh sesak dengan penumpang, membawanya menjauh dari desa nelayan kecilnya menuju kota besar yang penuh dengan kemewahan. Sepanjang perjalanan, Bayu tak bisa berhenti memikirkan apa yang akan ia hadapi di depan. Kehidupannya yang sederhana di desa terasa begitu jauh dari apa yang mungkin akan ia temui di kota. Ketika Bayu tiba di depan rumah besar milik Nyonya Anissa, ia merasa seperti berada di dunia lain. Taman besar yang terawat rapi, air mancur yang memercik dengan anggun, serta bangunan megah dengan ukiran klasik. Semuanya terasa asing dan megah. Di desa, rumah sebesar ini tak pernah ia bayangkan bisa ada. Bayu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sebelum akhirnya mengetuk pintu besar itu. Seorang pelayan tua membukakan pintu dan mempersilahkan Bayu masuk ke dalam rumah. Ruang tamu yang luas dan penuh dengan perabotan mahal menyambutnya. Dinding-dinding dipenuhi lukisan dan hiasan antik, dan suasana ruangan terasa dingin dan formal. Bayu merasa canggung dan asing di tempat yang penuh kemewahan ini. Ia bahkan tidak tahu harus berbuat apa saat duduk di kursi empuk yang sangat berbeda dari perabotan sederhana di rumahnya. Tak lama kemudian, Nyonya Anissa muncul dari salah satu ruangan di rumah itu. Wanita berusia 68 tahun itu terlihat anggun, meskipun kerutan di wajahnya dan rambutnya yang memutih menunjukkan usia yang sudah tua. Matanya tajam, meski tersirat kesepian mendalam di balik tatapan itu. Nyonya Anissa melangkah pelan tetapi penuh wibawa. Siapa namamu? Tanyanya dengan nada lembut tapi penuh otoritas. Bayu, bu, jawab Bayu, berusaha menahan kegugupannya. Nyonya Anissa memperhatikan Bayu dengan tatapan penilaian. Dia bisa melihat bahwa Bayu adalah pemuda yang baik, wajahnya menunjukkan ketulusan dan kejujuran. Namun, di balik itu, dia juga melihat beban hidup yang berat di mata pemuda itu. Setelah diam sejenak, Nyonya Anissa melanjutkan, Aku tidak membutuhkan pelayan. Aku membutuhkan pendamping hidup. Aku ingin kamu menikah denganku. Kata-kata itu mengejutkan Bayu. Menikah? Dengan wanita yang usianya jauh lebih tua darinya, Bayu merasa bingung dan tidak percaya. Pikiran itu terasa tidak masuk akal. Namun, Nyonya Anissa melanjutkan dengan tenang, Aku tahu ini terdengar aneh bagimu. Tapi aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku sendirian. Jika kamu bersedia menikah denganku, Semua hartaku akan menjadi milikmu suatu hari nanti. Kamu bisa mengurus ibumu dengan lebih baik. Bayu terdiam lama. Di dalam benaknya, Pergolakan batin terjadi. Di satu sisi, Tawaran ini sangat menggoda. Dengan kekayaan Nyonya Anissa, Dia bisa menyelamatkan ibunya. Di sisi lain, Dia merasa bahwa ini adalah keputusan yang terlalu besar. Apakah dia siap untuk menjalani hidup seperti ini? Setelah merenung sepanjang malam, Bayu akhirnya mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saya setuju, Bu, Ucapnya dengan suara rendah, Meskipun hatinya masih bergejolak. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama mereka, Bayu dan Nyonya Anissa menikah. Pernikahan itu berlangsung sederhana, Hanya dihadiri oleh beberapa orang dekat. Tidak ada pesta besar, Tidak ada perayaan meriah. Orang-orang di kota mulai berbisik-bisik tentang pernikahan yang aneh ini. Mereka menganggap Bayu hanya menikahi Nyonya Anissa demi hartanya. Gosip dan spekulasi segera menyebar, Dan Bayu tahu bahwa banyak orang menganggapnya serakah. Tetapi Bayu tetap melanjutkan hidupnya. Mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya di rumah besar itu. Di awal pernikahan mereka, Hubungan antara Bayu dan Nyonya Anissa terasa kaku dan penuh batasan. Meskipun mereka sudah menikah, Bayu merasa seperti orang asing di rumah itu. Nyonya Anissa masih memperlakukannya dengan formalitas yang dingin, Dan Bayu merasa bahwa dia tidak benar-benar diterima di rumah tersebut. Rumah besar yang megah terasa dingin dan sunyi, Bukan hanya karena kemewahan yang tak biasa bagi Bayu, Tetapi juga karena kurangnya kehangatan di dalamnya. Namun, Seiring berjalannya waktu, Hubungan mereka mulai berubah. Nyonya Anissa, Yang selama ini menjaga jarak, Mulai membuka diri. Dia bercerita kepada Bayu tentang masa lalunya, Tentang bagaimana dia dan suaminya bekerja keras membangun kekayaan mereka, Dan tentang rasa kehilangan yang dia rasakan ketika suaminya meninggal dalam kecelakaan bertahun-tahun lalu. Di balik sikapnya yang tegas, Nyonya Anissa adalah wanita yang penuh dengan luka batin. Bayu, Yang awalnya hanya melihat pernikahan ini sebagai sebuah kewajiban, Mulai merasakan ibah dan hormat terhadap wanita tua itu. Perlahan-lahan, Hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih hangat. Bayu mulai merasakan tanggung jawab yang lebih besar terhadap Nyonya Anissa. Rasa sayangnya tumbuh, Bukan karena harta, Tetapi karena dia mulai memahami dan menghormati wanita yang kini menjadi istrinya. Meskipun cinta yang mereka miliki tidak seperti cinta penuh gairah yang biasanya dimiliki pasangan muda, Ada kehangatan dan kepercayaan yang tumbuh di antara mereka. Namun, Kejutan terbesar datang ketika Nyonya Anissa mengungkapkan bahwa dia merasa ada yang berbeda pada tubuhnya. Setelah diperiksa oleh dokter, Mereka mengetahui bahwa Nyonya Anissa ternyata hamil. Kehamilan di usia lanjut ini sangat berisiko, Tetapi dokter menyatakan bahwa bayi tersebut dalam kondisi sehat. Bayu terkejut dan bingung, Tetapi dibalik kebingungannya, Ada rasa bahagia yang perlahan muncul. Dia akan menjadi seorang ayah, Sesuatu yang tak pernah dia bayangkan terjadi dalam situasi seperti ini. Selama masa kehamilan, Kehidupan Bayu dan Nyonya Anissa berubah drastis. Kehamilan di usia lanjut membawa banyak tantangan. Nyonya Anissa sering jatuh sakit, Dan Bayu merasakan beban tanggung jawab yang semakin besar. Dia khawatir akan keselamatan istrinya dan bayinya, Tetapi dia tetap berdiri di sisinya, Melakukan segala yang dia bisa untuk merawat mereka. Setiap malam, Bayu duduk di samping tempat tidurnyonya Anissa, Mendengarkan cerita-ceritanya tentang masa lalu. Mereka berbicara tentang anak yang akan lahir, Tentang harapan dan masa depan yang kini terasa lebih jelas. Hubungan mereka semakin erat. Bayu, yang awalnya merasa asing di rumah besar itu, Kini mulai merasakan bahwa dia benar-benar adalah bagian dari keluarga ini. Perasaan cinta yang tulus mulai tumbuh, Sesuatu yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Namun, ketakutan Bayu semakin membesar seiring berjalannya waktu. Kesehatan Nyonya Anissa semakin rapuh, Dan Bayu tahu bahwa risiko kehamilan ini sangat besar. Meski begitu, Nyonya Anissa tetap menghadapi semuanya dengan keberanian yang luar biasa. Dia percaya bahwa bayi ini akan membawa kebahagiaan bagi hidup mereka, Meskipun mungkin dia tidak akan bisa menikmati kebahagiaan itu untuk waktu yang lama. Akhirnya, bayi mereka lahir, Seorang bayi laki-laki yang sehat. Mereka menamainya Ilham, Sebuah nama yang berarti inspirasi. Ilham adalah simbol dari cinta yang tumbuh perlahan di antara mereka, Simbol dari harapan yang datang setelah begitu banyak kesulitan. Bayu merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika memegang Ilham untuk pertama kalinya. Meski dia tahu bahwa tantangan besar masih menanti, Kehadiran Ilham memberikan cahaya baru dalam kehidupannya. Setelah kelahiran Ilham, Kesehatan Nyonya Anissa semakin memburuk. Bayu tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu tersisa bersama. Kehamilan ini membawa kebahagiaan sekaligus kesedihan. Karena meskipun Ilham lahir dengan sehat, Nyonya Anissa mulai kehilangan kekuatannya. Bayu merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tetap berada di sisinya setiap saat. Memastikan bahwa hari-hari terakhirnya penuh dengan cinta. Bayu harus menghadapi kenyataan bahwa dia akan segera kehilangan wanita Yang telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Meskipun awalnya pernikahan mereka dimulai sebagai kesepakatan, Bayu kini merasakan rasa sayang yang mendalam terhadap Nyonya Anissa. Dia bukan hanya istri yang memberinya kekayaan, Tetapi juga wanita yang mengajarkan banyak hal tentang hidup, cinta, dan pengorbanan. Ketika akhirnya Nyonya Anissa meninggal dunia, Bayu merasakan kesedihan yang mendalam. Namun, di tengah duka itu, ada juga rasa syukur. Dia tahu bahwa meskipun waktu mereka bersama singkat, Mereka telah membangun sesuatu yang luar biasa, Keluarga kecil yang penuh cinta. Nyonya Anissa meninggalkan dunia ini dengan damai, Mengetahui bahwa dia telah meninggalkan warisan yang lebih dari sekadar harta, Warisan cinta dan kebijaksanaan yang akan terus hidup melalui Ilham dan Bayu. Tahun-tahun berlalu, Dan Ilham tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang. Bayu membesarkan Ilham dengan nilai-nilai yang dia pelajari dari Nyonya Anissa, Tentang kerja keras, tanggung jawab, dan cinta sejati. Ilham belajar menghormati ibunya, Meskipun dia tidak sempat mengenalnya dengan baik. Kisah tentang Nyonya Anissa selalu diceritakan dengan penuh kasih oleh Bayu, Sehingga Ilham tumbuh dengan rasa hormat yang mendalam terhadap sosok ibunya. Bayu sering mengajak Ilham berjalan-jalan di taman di sekitar rumah mereka. Setiap kali mereka berjalan bersama, Bayu menceritakan kisah hidup mereka, Tentang bagaimana cinta bisa tumbuh dalam situasi yang paling tak terduga, Tentang pengorbanan, Dan tentang harapan yang tak pernah hilang. Ilham menyerap setiap kata dengan penuh perhatian, Dan Bayu tahu bahwa putranya adalah warisan dari hubungan yang tak pernah direncanakan, Tetapi penuh makna. Bayu merasa bahwa hidupnya telah lengkap. Meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan dan keputusan sulit, Cinta sejati telah memberinya kekuatan untuk melalui semuanya. Warisan cinta ini akan terus hidup melalui Ilham, Yang akan membawa nilai-nilai itu ke masa depan. Di bawah langit senja yang cerah, Bayu memeluk Ilham erat-erat. Dia tahu bahwa hidupnya, Meskipun dimulai dengan keputusan yang sulit, Kini dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan yang sejati. Warisan cinta mereka akan terus hidup, Memberikan inspirasi dan harapan untuk generasi yang akan datang. Cerita ini menutup dengan pesan bahwa cinta sejati bisa tumbuh dalam kondisi yang paling tak terduga. Meskipun hidup Bayu dimulai dengan kemiskinan dan tantangan, Cinta yang ia temukan bersama Nyonya Anissa memberinya kekuatan untuk menghadapi semuanya. Warisan cinta mereka hidup melalui Ilham, Yang akan membawa harapan dan inspirasi bagi masa depan mereka. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Saya, Salsabila Putri Hereneta, Ingin mengucapkan sampai jumpa, Dan semoga pesan dari setiap cerita bisa memberi inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa, Ikuti terus kisah nyata yang saya bagikan setiap hari, Dan selalu hargai setiap orang yang kita temui, Karena kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan mereka sebenarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.